Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan kami, Albihak Channel Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersamakan materi tentang lahirnya Pancasila atau sejarah Pancasila sebagai dasar negara Jangan lupa subscribe channel kami supaya mendapatkan info terupdate Check it out Sejarah Pancasila Bagaimana latar belakang Pancasila? Sehingga menjadi dasar negara kita? Siapa saja para pengusul Pancasila? Mari kita simak video di bawah ini Menjelang kekalahan tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik Tentara penduduk Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia Jepang membentuk badan yang bernama Dokuritsu Jumbikosakai atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Badan Pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 Sidang ini bertempat di sebuah gedung bernama Gedung Pancasila yang pada saat itu bernama Gedung Coshangi yang terletak di Jakarta Badan dasar oleh Muhammad Yamin yang pertama perikebangsaan, kedua perikemanusiaan, dan ketiga periketuanan, keempat perikerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat tanggal 29 Mei 1945 Kemudian Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 Persatuan, dua kekeluargaan, tiga keseimbangan lahir dan batin, empat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat Yang terakhir adalah Soekarno tanggal 1 Juni 1945 Dengan pengusulan satu Satu kebangsaan Indonesia Dua internasionalisme dan perikemanusiaan Tiga bufaat demokrasi Empat kesejahteraan sosial Dan kelima ketuhanan yang maha esat Berikut adalah video Soekarno pada saat penyampaian dasar negara Pancasila Saudara-saudara Tetapi Tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya Bahayanya ialah mungkin Orang meruncingkan nasionalisme menjadi caufenisme Sehingga berfaham Indonesia uberauf Inilah bahayanya Kita cinta tanah air yang satu Merasa berbangsa yang satu Mempunyai bahasa yang satu Tetapi tanah air kita Indonesia Hanya satu bagian kecil saja Daripada dunia Ingatlah akan hal ini Kita harus menuju persamaan dunia Persaudaraan dunia Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka Tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa Justru inilah prinsip saya yang kedua Inilah filosofis prinsip yang nomor dua Yang saya usulkan kepada tuan-tuan Yang boleh saya namakan Internasionalisme Internasionalisme tidak dapat hidup subur Kalau tidak berakar di dalam taman seharinya internasionalisme Jadi dua hal ini Sudara-sudara Prinsip satu dan prinsip dua Yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian Adalah berkandengan erat satu sama lain Kemudian apakah dasar yang ketiga Dasar itu ialah dasar mufakat Dasar perwakilan Dasar permusyawaratan Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang Bukan satu negara untuk satu golongan Walaupun golongan kaya Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua Satu buat semua Semua buat satu Saya yakin Bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia Ialah permusyawaratan perwakilan Dengan cara mufakat Kita perbaiki segala hal Juga keselamatan agama Yaitu dengan jalan pembicaraan Atau permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat Apa-apa yang belum memuaskan Kita bicarakan di dalam permusyawaratan Prinsip nomor empat sekarang saya usulkan Saya di dalam tiga hari ini Belum mendengarkan prinsip itu Yaitu prinsip kesejahteraan Prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka Maka prinsip kita harus Apakah kita mau Indonesia Merdeka Yang kaum kapitalnya Merajalila Ataukah yang semua rakyatnya sejahtera Yang semua orang cukup makan Cukup pakaian Hidup dalam kesejahteraan Merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi Yang cukup memberi sandang pangan kepadanya Mana yang kita pilih saudara-saudara Kita sudah lihat Di negara-negara Eropa Adalah badan perwakilan Adalah parlementair demokrasi Tetapi tidakkah di Eropa justru Kaum kapitalis Merajalila Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat Dan tidakkah di Amerika Kaum kapitalis Merajalila Tidakkah di seluruh penua barat Kaum kapitalis Merajalila Padahal Ada badan perwakilan rakyat Tak lain Tak bukan sebabnya Ialah oleh karena Badan-badan perwakilan rakyat Yang diadakan di sana itu Sekadar menurut resepnya Fransi revolusi Adakah keadaan yang demikian ini Kita kehendaki Saudara-saudara Saya usulkan Kalau kita mencari demokrasi Hendaknya bukan demokrasi barat Tetapi Permusyawaratan yang memberi hidup Yakni politik ekonomis Demokrasi Yang mampu mendatangkan Kesejahteraan sosial Yaitu Bukan saja Persamaan politik Saudara-saudara Tetapi pun Di atas lapangan ekonomi Kita harus Mengadakan persamaan Artinya Kesejahteraan bersama Yang sebaik-baiknya Saudara-saudara Apakah prinsip yang kelima Saya telah mengemukakan Empat prinsip Satu Kebangsaan Indonesia Dua Internasionalisme Atau berkemanusiaan Tiga Mufakat atau demokrasi Empat Kesejahteraan sosial Prinsip yang kelima Hendaknya Menyusun Indonesia Merdeka Dengan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Prinsip ketuhanan Bukan saja Bangsa Indonesia Bertuhan Tetapi Masing-masing orang Indonesia Hendaknya Bertuhan Tuhannya sendiri Yang Kristen Menyembah Tuhan Menurut petunjuk Isa Al-Masih Yang Islam Menurut petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang Buddha Menjalankan Ibadatnya Menurut kitab-kitab Yang ada padanya Tetapi Marilah kita Semuanya Bertuhan Hendaknya Negara Indonesia Ialah negara yang Tiap-tiap orangnya Dapat menyembah Tuhannya Dengan cara yang Leluasa Sekenap rakyat Hendaknya Bertuhan Secara kebudayaan Yakni Dengan Tiada Egoisme Agama Dan Hendaknya Negara Indonesia Satu Negara Yang Bertuhan Marilah kita Amalkan Jalankan Agama Baik Islam Mampun Kristen Dengan cara Yang berkeadaban Apakah Cara yang Berkeadaban Itu Ialah Hormat Menghormati Satu Sama Lain Marilah kita Di dalam Indonesia Merdeka Yang kita Susun Ini Sesuai Dengan Itu Menyatakan Bahwa Prinsip Kelima Daripada Negara Kita Ialah Ketuhanan Yang Berkebudayaan Ketuhanan Yang Berbudi Pekerti Yang Luhur Ketuhanan Yang Hormat Menghormati Satu Sama Lain Hatiku Akan Berpesta Raya Jikalau Saudara-saudara Menyetujui Bahwa Negara Indonesia Merdeka Berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa Saudara-saudara Dasar-dasar Negara Telah Saya Usulkan Lima Bilangannya Inikah Pancadharma Bukan Nama Pancadharma Tidak Tepat Disini Dharma Berarti Kewajiban Sedang Kita Membicarakan Dasar Saya Senang Kepada Simbolik Simbolik Angka Pula Rukun Islam Lima Jumlahnya Cari Kita Lima Setangan Kita Mempunyai Panca Indera Apalagi Yang Lima Bilangannya Pendama Lima Pendawapun Lima Orangnya Sekarang Banyaknya Prinsip Kebangsaan Internasionalisme Mufakat Kesejahteraan Dan Ketuhanan Lima Pula Bilangannya Namanya Bukan Pancadharma Tetapi Saya Namakan Ini Dengan Petunjuk Seorang Teman Kita Ahli Bahasa Namanya Ialah Pancasila Sila Artinya Azaz Atau Dasar Dan Di Atas Kelima Dasar Itulah Kita Mendirikan Negara Indonesia Kekal Dan Abadi Atau Barangkali Ada Saudara-saudara Yang Tidak Suka Akan Bilangan Lima Itu Saya Boleh Peras Sehingga Tinggal Tiga Saja Saudara-saudara Tanya Kepada Saya Apakah Perasan Yang Tiga Itu Berpuluh-puluh Tahun Sudah Saya Pikirkan Dia Ialah Dasar-dasarnya Indonesia Merdeka Weltan Saung Kita Dua Dasar Yang Pertama Kebangsaan Dan Internasionalisme Kebangsaan Dan Peri Kemanusiaan Saya Peras Menjadi Satu Itulah Yang Dahulu Saya Namakan Sosionasionalisme Dan Demokrasi Yang Bukan Demokrasi Barat Tetapi Politik Ekonomis Demokrasi Yaitu Politik Demokrasi Dengan Sosial Rehwardehit Demokrasi Dengan Kesejahteraan Saya Peraskan Pula Menjadi Satu Inilah Yang Dulu Saya Namaken Sosiodemokrasi Tinggal Lagi Ketuhanan Yang Menghormati Satu Sama Lain Jadi Yang Asalnya Lima Itu Telah Menjadi Tiga Sosio Nasionalisme Sosio Demokrasi Dan Ketuhanan Jikalau Tuhan Senang Kepada Simbolik Tiga Ambillah Cara Tiga Ini Tetapi Barangkali Tidak Semua Tuan Senang Kepada Trisila Ini Dan Minta Satu Satu Saja Baiklah Saya Jadikan Satu Saya Kumpulkan Lagi Menjadi Satu Apakah Yang Satu Itu Sebagai Tadi Telah Saya Katakan Kita Mendirikan Negara Indonesia Yang Kita Semua Harus Mendukungnya Semua Buat Semua Jikalau Saya Peras Yang Lima Menjadi Tiga Dan Yang Tiga Menjadi Satu Maka Dapatlah Saya Satu Perkataan Indonesia Yang Tulen Yaitu Perkataan Gotong Royong Negara Indonesia Yang Kita Dirikan Haruslah Negara Gotong Royong Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong Marilah Kita Menyelesaikan Karyo Gawi Pekerjaan Amal Ini Bersama Sama Gotong Royong Adalah Pembantingan Tulang Bersama Pemerasan Keringat Bersama Perjuangan Bantu Binantu Bersama Amal Semua Buat Kementingan Semua Keringat Semua Buat Kebahagiaan Semua Holobis Kontol Baris Buat Kementingan Bersama Itulah Kotong Royong Demikian Video dari IR Superno Tentang lahirnya Pancasila Pada tanggal 1 Juni 1945 Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Comment Like And Subscribe Channel Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh